Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Om Bob, ada berita bahwa Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Meminta Fasilitas Akomodasi Kedutaan Indonesia Perwakilan Sydney, Australia Ini bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ya, ini lagi ribut dan rame ya Banyak statement-statement di televisi Dan juga dibahas bahwa ada surat resmi Kop-nya Kop anggota DPR Yang menulis surat kepada Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Sydney, Australia Yang isinya adalah bahwa ada seorang kolega menterinya Yang akan berkunjung ke Australia Untuk itu Kedutaan Besar diminta untuk memberi fasilitas maupun akomodasi selama mereka ada di Sydney, Australia Itu ada lima orang Surat itu ditandatangani oleh sekretaris kementerian tertera namanya Dwi Waluyo Akmadi Memang bukan menterinya yang ditandatangani ya Tapi anehnya Waktu sang menteri diwawancara di televisi itu beliau mengatakan bahwa Waduh masalah ini saya tidak mengetahui Nah ini kan menjadi situasi yang gak karuan kan Padahal hal-hal inilah yang seharusnya tidak boleh dilakukan Kalau ini bocor dan sekarang kan sudah bocor kan Kan memalu-maluin Masa kementerian meminta fasilitas seperti itu Dan ini untuk koleganya Ini kan berarti menyalahgunakan kekuasaan kan Intimidasi untuk duta besar atau staff duta besar yang ada di Australia Mau dikasih bagaimana, uangnya dari mana Kan gak ada anggaranya itu kan Kalau tidak dikasih bagaimana Karena yang minta kementerian Nah ini kan bisa repot ya Membuat orang jadi susah Jika terjadi seperti ini Apa yang harus dilakukan untuk mengetahui sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang benar Om Pop? Kalau kita melihat wawancara dari televisi Keterangan-keterangan yang diberikan itu Memang semua menjadi bingung kan Menterinya tidak mengetahui kalau ini ada beredar surat yang atas nama dia Yang ditandatangani oleh sekretarisnya Jadi kalau memang ini Sang menteri itu mau Membereskan masalah ini Atau mencuci nama baiknya Ya mestinya Umumkan segera Bahwa yang menandatangani surat itu Dwi Wahyu Atmaji Itu ya harus dipecat Ya langsung diumumkan bahwa ini tanpa semengetahunya dia Dia membuat surat Jadi dia memakai nama baiknya Dari sang menteri untuk kepentingannya dia Nah kalau ini kan sangat tidak benar kan Ya Nah ini harus dipecat Tapi kalau ini tidak dipecat Jadi menjadi tanda tanya Sebetulnya apakah memang ini adalah perintah dari sang menteri Ya kan kan seperti itu Kan mudah saja kan Tidak usah dibuat bingung Ya tinggal kalau dipecat ya berarti ini menterinya benar Tapi kalau ini tidak dipecat Ya siapa lagi yang salah Kan bisa pikir sendiri kan Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan SMS Anda Ke 0856-4141-6767 Sekali lagi 0856-4141-6767 Underline Omong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Sampai jumpa